Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara Kita boleh ada lagi dalam gerakan membaca Alkitab Kita menikmati berkat Tuhan sehat dan kuat Dengan penyertaan Tuhan di hari yang ke-55 ini Mari kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang terlalu baik dalam kehidupan kami Kami merasakan limpa kasih yang kau berikan Sehingga kami boleh sehat dan kuat Menikmati nafas hidup yang telah Tuhan anugerakan Kami pun memohon kepadamu Terangilah hati dan pikiran kami Ketika kami akan belajar tentang firmanmu di saat ini Tuntunlah kami untuk kami membaca firmanmu Agar kami boleh semakin diperkuat Hidup dalam ketaatan kami kepadamu Ya Bapak di surga, ila doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup Amin Bacaan firman Tuhan kita di saat ini Terdapat dalam bilangan 35 sampai bilangan 36 Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab Di tepi sungai Yordan di dekat Jericho Perintahkanlah kepada orang Israel Supaya dari milik pusaka kepunyaannya Diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi Untuk didiami Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi Tanah-tanah pengembalaan yang di sekeliling kota-kota itu Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka Untuk didiami dan tanah-tanah pengembalaannya Untuk hewan yang mereka miliki Dan untuk segala ternak mereka yang lain Tanah-tanah pengembalaan kota-kota Yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu Ialah dari tembok kota Keluar seribu hasta berkeliling Di luar kota itu Haruslah kamu mengukur dua ribu hasta Di sisi timur dan dua ribu hasta Di sisi selatan dan dua ribu hasta Di sisi barat dan dua ribu hasta Di sisi utara Sehingga kota itu berada di tengah-tengah Itulah bagi mereka tanah-tanah pengembalaan kota-kota Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu Ialah enam kota perlindungan yang harus kamu berikan Supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota Semuanya dengan tanah-tanah pengembalaannya Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel Dari suku yang banyak jumlanya Haruslah kamu ambil banyak Dan dari suku yang sedikit jumlanya Haruslah kamu ambil sedikit Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi Sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya Tuhan berfirman kepada Musa Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka Apabila kamu menyemberangi sungai Yordan ketanah-kanaan Maka haruslah kamu memilih beberapa kota Yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu Supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang Dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas Supaya pembunuh jangan mati Sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili Dan kota-kota yang kamu tentukan itu Haruslah enam buah kota perlindungan bagimu Tiga kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini Dan tiga kota harus kamu tentukan di tanah-kanaan Semuanya kota-kota perlindungan Keenam kota itu haruslah mencari tempat perlindungan bagi orang Israel Dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu Supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja Dapat melarikan diri ke sana Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi Sehingga orang itu mati Maka ia seorang pembunuh Pastilah pembunuh itu dibunuh Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan Yang mungkin menyebabkan matinya seseorang Sehingga orang itu mati Maka ia seorang pembunuh Pastilah pembunuh itu dibunuh Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan Yang mungkin menyebabkan matinya seseorang Sehingga orang itu mati Maka ia seorang pembunuh Pastilah pembunuh itu dibunuh Penuntut darah lah yang harus membunuh pembunuh itu Pada waktu bertemu dengan dia Ia harus membunuh dia Juga jika ia menumbuk orang itu Karena benci atau melempar dia dengan sengaja Sehingga orang itu mati Atau jika ia memukul dia dengan tangannya Karena perasaan permusuhan Sehingga orang itu mati Maka pastilah si pemukul itu dibunuh Ia seorang pembunuh Penuntut darah harus membunuh pembunuh itu Pada waktu bertemu dengan dia Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu Dengan tidak ada perasaan permusuhan Atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya Atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu Sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang Sehingga orang itu mati Sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu Dan juga tidak mengiktiarkan celakanya Maka haruslah rapat umat mengadili Antara orang yang membunuh itu Dan penuntut darah Menurut hukum-hukum ini Dan haruslah rapat umat Membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah Dan haruslah rapat umat Mengembalikan dia ke kota perlindungan Ketempat ia telah melarikan diri Disitulah ia harus tinggal Sampai matinya Imam besar yang telah diurapi Dengan minyak yang kudus Tetapi jika terjadi bahwa Pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan Tempat ia melarikan diri Dan penuntut darah mendapat dia Di luar batas kota perlindungannya Dan penuntut darah membunuh Pembunuh itu Maka tidaklah ia berhutang darah Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan Sampai matinya imam besar Tetapi sesudah matinya imam besar Bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu Turun temurun di segala tempat kediamanmu Setiap orang yang telah membunuh seseorang Haruslah dibunuh sebagai pembunuh Menurut keterangan saksi-saksi Tetapi kalau hanya Satu orang saksi saja Tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang Dalam perkara hukuman mati Janganlah kamu menerima uang tebusan Karena nyawa seorang pembunuh yang Kesalahannya Setimpal dengan hukuman mati Tetapi pastilah ia dibunuh Juga janganlah kamu menerima uang tebusan Karena seseorang yang telah melarikan diri Ke kota perlindungannya Supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya Sebelum matinya imam besar Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu Sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu Maka bagi negeri itu Tidak dapat diadakan pendamaian Oleh karena darah yang tertumpah di sana Kecuali dengan darah orang yang telah menumpakannya Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu Yang di tengah-tengahnya aku diam Sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel Mendekatlah kepala-kepala puak Dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasya Salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf Dan berbicara di depan Musa Dan pemimpin-pemimpin Kepala-kepala suku orang Israel Kata mereka Tuhan telah memberitakan Tuanku Untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel Sebagai milik pusaka Dengan membuang undi Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada Tuanku Untuk memberikan milik pusaka Selah Fehat Saudara kami Kepada anak-anaknya yang perempuan Tetapi seandainya mereka kawin Dengan salah seorang anak laki-laki Dari suku lain di antara orang Israel Maka milik pusaka perempuan itu Akan dikurangkan dari milik pusaka Bapak-bapak Kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku Yang akan dimasukinya Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka Yang diundikan kepada kami Maka apabila Tiba tahun Yobel Bagi orang Israel Milik pusaka Perempuan itu Akan ditambahkan kepada milik pusaka suku Yang akan dimasukinya Dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku Nenek moyang kami Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel Sesuai dengan tita Tuhan Perkataan suku keturunan Yosef itu benar Inilah firman yang diperintahkan Tuhan Mengenai anak-anak perempuan Selah Fihat Bunyinya Mereka boleh kawin dengan siapa saja Yang suka kepada mereka Asal mereka kawin di lingkungan Salah satu kaum dari suku ayam mereka Sebab milik pusaka Orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku Tetapi orang Israel haruslah Masing-masing memegang milik pusaka Suku nenek moyangnya Jadi setiap anak perempuan Di antara suku-suku orang Israel Yang telah mewarisi milik pusaka Haruslah kawin dengan seorang Dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya Supaya setiap orang Israel Mewarisi milik pusaka nenek moyangnya Sebab milik pusaka itu Tidak boleh beralih dari suku ke suku Tetapi suku-suku orang Israel Haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Selah Fehat Maka, Mahla, Tirsa, Hokla, Milka, dan Noah Anak-anak perempuan Selah Fehat Kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasya bin Yusuf Sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel Dengan perantaran Musa di dataran Moab Di tepi sungai Yordan dekat Jericho Demikianlah untuk bacaan firman Tuhan kita di saat ini Mari Bapak Ibu Saudara-saudara Giatlah terus untuk selalu membaca firman Tuhan Dan hiduplah di jalan kebenarannya Tuhan memberkati dan menyertai kita Shalom Damai di hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!